Halo everyone, welcome back to my channel again. Lanjut ya, pada video kali ini aku akan sedikit ngebahas lagi picture-in-picture sekarang sih langsung ya menggunakan aplikasi YouTube-nya kalau yang part pertamanya kita masih menggunakan Safari. Untuk tips ini aku udah tes di iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, dan iPhone 7-nya mengingat juga banyak pada part yang pertama ya picture-in-picture pada aplikasi Safari untuk yang YouTube-nya banyak yang mengalami kendala ya terutama pengguna iPhone 6s, iPhone 7, dan iPhone 8. Dan pada video kali ini aku juga udah tes menggunakan iPhone 7 untuk tips-nya semua berjalan dengan baik nih guys. Kamu tinggal tonton aja video ini sampai habis dan ikutin untuk semua step-nya nih guys. Oke, langsung aja ya. Masuk ke tutorialnya. Untuk tips kedua, picture-in-picture di YouTube ya langsung menggunakan aplikasi YouTube-nya teman-teman bisa lihat disini ada satu shortcut baru YouTube PIP volume yang ketiga. Kalau yang sebelumnya aku udah ngebahas YouTube via Safari yang menggunakan shortcut YouTube PIP ini. Untuk tips kali ini, kita akan menggunakan tutorial PIP volume ketiga ya. Ini aku juga dapatkan dari salah satu channel YouTube Brandon Butch. Dia juga ngebahas semua tips and tricks seputar produk Apple ya. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya. Disini aku contohin dulu cara kerjanya. Jadi teman-teman tinggal buka aja aplikasi YouTube-nya. Tinggal pilih video manapun. Lanjut ya teman-teman tinggal klik videonya aja. Pilih icon share pada bagian atas. Dan kamu tinggal klik more. Nanti akan muncul untuk yang shortcut-nya ya. YouTube PIP volume yang ketiga nih guys. Kamu tinggal klik aja. Dan kita tinggal tunggu aja prosesnya. Oke sampai selesai seperti ini, teman-teman udah bisa langsung swipe up ya untuk videonya. Untuk shortcut-nya aku juga udah tes ya pada iPhone 7. Semuanya berjalan dengan normal aja. Dan buat penggunanya sama aja ya. Teman-teman tinggal buka aja aplikasi YouTube-nya di iPhone teman-teman. Tinggal pilih video sembarang ya. Dan kamu tinggal pilih aja icon share bagian atas. Pilih more. Dan kamu geser ke bagian bawah ya. Nanti akan muncul YouTube PIP volume yang ketiga. Tinggal kita klik aja. YouTube picture-in-picture-nya ini langsung aktif. Jadi buat teman-teman pengguna iPhone 6s, iPhone 7, dan iPhone 8 ya. Harusnya sih bisa semua ya menggunakan shortcut ini guys. Untuk tips ini kita membutuhkan 2 aplikasi. Yang pertama adalah script table ya. Kamu tinggal download aja di App Store. Ini semuanya free. Dan yang kedua adalah aplikasi shortcut. Ini sih udah bawaan dari iPhone-nya. Lanjut ya kalau kamu masuk ke setting dan pilih iCloud. Pastikan aja untuk shortcut-nya. Kamu udah setting ke turn on. Kamu juga harus mengubah untuk settingan shortcut-nya. Jadi kamu tinggal masuk aja ke setting. Pilih shortcut. Dan pastikan ya bagian allow untrusted shortcut-nya ini harus kita turn on guys. Karena disini link yang nantinya akan kita download. Dia merupakan dari untrusted shortcut. Itu kenapa? Fitur ini harus kamu hidupkan ya. Kalau kamu nggak bisa menghidupkan untuk yang untrusted shortcut-nya. Jadi masih status disable. Kalau kayak ini kan aku udah bisa langsung mengaktifkan ya. Buat teman-teman yang masih disable. Kamu tinggal buka aja aplikasi shortcut-nya. Ini aku close dulu aja. Buka aplikasi shortcut. Dan teman-teman pilih gallery ya. Kamu tinggal geser aja ke bagian bawah ya. Ada essentials. Tinggal kamu install aja nih guys sembarang ya. Hanya untuk mancing untrusted shortcut-nya. Di sini contohnya aku pilih yang ini. NPR News No ya. Tinggal kita klik aja. Kamu tinggal pilih add shortcut. Setelah udah teman-teman tambahkan ya. Kamu tinggal balik aja ke my shortcut. Dan pastikan shortcut yang teman-teman install ya apapun itu. Udah muncul pada bagian atas nih. Kamu tinggal hidupkan aja untuk allow untrusted shortcut-nya. Ini pasti udah bisa kita klik ya. Tinggal kita klik aja. Pilih allow. Dan kamu tinggal masukin passcode iPhone kamu nih guys. Tahap terakhir ya teman-teman tinggal klik aja. Untuk link shortcut-nya pada deskripsi aku nih. Setelah kamu klik ya. Tampilan shortcut-nya akan seperti ini ya. Teman-teman tinggal geser aja ke paling bawah. Dan kamu tinggal pilih ya. Add untrusted shortcut-nya nih. Tinggal kita klik add aja. Dan pastikan ya kalau teman-teman masuk ke my shortcut. Untuk shortcut-nya ini udah terinstal. YouTube picture-in-picture volume yang ketiga guys. Kalau shortcut-nya udah terinstal ya teman-teman tinggal buka aja aplikasi YouTube-nya. Langsung kita praktekin ya. Buka sembarang videonya. Tinggal klik di videonya ya. Pilih bagian share. Kamu tinggal geser aja ke bagian bawahnya. Pilih more. Dan kamu tinggal geser ke bagian bawah ya. Nanti akan muncul YouTube picture-in-picture volume yang ketiga. Tinggal kita klik aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal klik OK aja. Ini sih pada saat pertama kali aja ya. Untuk selanjutnya nggak akan muncul lagi. Tinggal pilih OK. Dan kamu tinggal tunggu aja ya untuk prosesnya. Oke untuk yang YouTube-nya udah langsung aktif ya. Picture-in-picture-nya. Langsung dari aplikasi YouTube ini guys. Kamu juga bisa ubah untuk speed videonya. Dan resolusi videonya ya. Walaupun masih sangat terbatas buat resolusi videonya. Kamu juga bisa klik download videonya. Cuman aku nggak menyarankan. Karena akan menumpuk ada storage iPhone kamu nih. Tinggal kita swipe up aja. Dan YouTube-nya akan langsung aktif ya guys. Pada dasarnya YouTube picture-in-picture ini. Yang menggunakan aplikasi YouTube langsung ya. Dia bisa jalan karena bantuan dari satu aplikasi. Itu adalah script table. Yang memungkinkan kita untuk melakukan picture-in-picture nih guys. Jadi kalau teman-teman swipe ke atas. Dia jalan menggunakan script table ya. Bukan dari aplikasi YouTube nih guys. Pada basic-nya ya. Tentunya tips ini pun memiliki kekurangan antara lain. Kalau teman-teman kembali ke full screen. Dia nggak akan balik ke aplikasi YouTube. Melainkan dia akan menjalankan aplikasi script table-nya ya. Jadi secara nggak langsung ya. Ini terpisah dengan aplikasi YouTube-nya nih guys. Namun di sini point plus-nya. Kamu bisa langsung memilih video atau searching videonya ya. Langsung menggunakan aplikasi YouTube nih. Oke sekian ya video kali ini. Part 2 untuk picture-in-picture pada aplikasi YouTube. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.